Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, adik-adik, saudara-saudara sekalian Dimanapun anda berada Berjumpa kembali dengan saya Iib Wijayanto dalam program Solusi Asik dari Pak Iib Selama 15-20 menit ke depan Kita akan ngobrol, kita akan diskusi Kita akan membahas dan mengupas serba-serbi persoalan kehidupan Mulai dari pergaulan, kemudian rumah tangga, pernikahan, perceraian, konflik, permusuhan, perdamaian Juga tidak lupa tentang persoalan cinta Dan seperti biasa, kalau ada pertanyaan yang ingin diangkat atau ingin dibahas dalam program ini Bisa kirim pertanyaannya ke nomor WA yang ada di bawah ini Dengan mencantumkan hashtag Solusit Kemudian ketik pertanyaannya apa Baik, seperti biasanya, saya sudah nge-print beberapa pertanyaan yang akan kita bahas untuk kesempatan kali ini Ini pertanyaan yang pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Iib, aku punya pacar dan sudah pacaran hampir 8 tahun Kami ada rencana buat menikah Tapi terkadang, oh tapi terhalang Kakak aku yang tidak setuju Aku bingung harus bagaimana Ya Baik, jadi memang Persoalan izin restu ya Dari seluruh anggota keluarga Orang tua, kakak, adik, saudara, lingkungan, tetangga, sahabat, teman Itu adalah hal yang baik dan penting Tetapi bahwa Bisa saja orang kemudian akan menjalani prosesi pernikahannya Dalam proses awal itu tanpa mendapatkan dukungan atau supporting Dari lingkungannya, dari sahabat-sahabatnya, dari keluarganya Itu bisa saja terjadi Dan di dalam perjalanannya Karena dia bisa menampilkan diri dengan baik Menempatkan diri dengan proporsional Dengan baik Dia bisa merebut dan mengetuk hati orang-orang yang menolaknya Tidak sedikit loh ya Orang yang di awal pernikahan itu ditolak habis-habisan Kemudian di dalam perjalanannya justru menjadi saudara ipar kesayangan Dalam perjalanannya menjadi menantu kebanggaan Itu jumlahnya juga tidak sedikit ya Dan sebaliknya Ada juga orang yang kemudian Menjalani proses awal pernikahan itu Dengan mendapatkan dukungan utuh dan penuh Keluarga kedua belah pihak mendukung, mensupport Saudara-saudara semuanya support Teman-teman semuanya support dan bahagia Tetapi dalam proses perjalanannya Mulai muncul benih-benih konflik Persoalan, perasaan iri, kedengkian, saling hasud, dan seterusnya Dari bersahabat, dari bersaudara dengan baik Dari diterima dengan tangan yang terbuka lebar Akhirnya justru jadi bermusuhan Tidak bertegur sapa Bahkan banyak juga Yang rame terus sampai akhir hayat Ya Nah jadi memang Kita sih berharap semuanya Berjalan pada track yang ideal ya Kenapa saya katakan track yang ideal Track yang ideal itu yang bagaimana Ketika seseorang mengawali proses pernikahannya Dengan mendapatkan support dari lingkungan Dari saudara, dari keluarga, dari teman, dari sahabat Seiring perjalanan pernikahan Hubungan menjadi tambah harmonis, tambah rukun Dengan mertua juga sangat dekat Dengan saudara-saudara ipar juga sangat akrab ya Antar anak saling mengenal Saling mensupport, saling menjaga Itu harapan semua orang Tetapi memang Kondisi yang ideal ini jarang sekali terjadi Justru dalam perjalanan pernikahan Tidak sedikit Yang dengan mertuanya itu Walaupun satu rumah Tapi kalau ketemu duduknya ungkur-ungkuran Ya Nah jadi itu untuk kita Ambil ibrohnya ya Pelajaran bersama Bahwa memang hidup ini jarang sekali Orang bisa menemukan kondisi yang ideal Tetapi kita berusaha Untuk memperbaiki keadaan yang tidak ideal tadi Agar menjadi lebih baik Ya Jadi Bagaimana persoalan Restu dari kakak tadi Yang penting dikasih tahu Yang penting dikomunikasikan Terlepas masalah setelah itu Yang bersangkutan akan mensupport atau tidak Itu adalah Ranahnya masing-masing Bidangnya masing-masing Hidupnya masing-masing Ya Kita akan berjalan pada Track kehidupan rumah tangga kita sendiri Sementara yang bersangkutan Juga akan berjalan pada tracknya sendiri Sebagai keluarga Kakak adek Ya sampai kapanpun akan terhubung Namanya saudara-saudara ya Tetapi Saling mendukung oke Saling memberikan masukan oke Saling curhat oke Saling mensupport oke Tetapi tidak saling mencampuri Persoalan rumah tangga Satu dan lainnya Ya Nah Kita yang akan menjalani Pernikahan tadi Ya Kita yang akan menjalani Pernikahan itu Dari pagi Sampai malam Sampai pagi lagi Sepanjang hidup kita Maka kitalah Yang paling berhak Untuk menentukan siapa Yang paling layak Dan siapa yang terbaik Untuk bisa menjadi suami Atau istri Kita nanti ya Jadi menurut saya ya Kenapa sih banyak sekali Terjadi perselingkuhan Jawabannya karena orang Dihalangi untuk bisa menikah Dengan seseorang yang dia cintai Yang dia inginkan Sehingga ketika dalam proses perjalanan tadi Orang melakukan koreksi Karena apa Karena merasa hatinya Tidak happy Tidak bahagia Tidak menemukan Apa yang dia cari Selama ini Maka disitulah Letaknya Dimana momentum Perselingkuhan terjadi Kalau semua orang Bisa menikah Dengan orang yang dia inginkan Bisa menikah Dengan orang yang dia cintai Maka potensi peluang Terjadinya perselingkuhan itu Sebenarnya Lebih kecil Tapi karena lingkungan Keluarga Itu memang Egonya dominan Untuk memaksakan kehendaknya Jangan begini Jangan begitu Serba Jangan semua Sementara pilihan yang dimiliki Ini adalah pilihan yang baik Ya Tidak bertentangan dengan agama Cuman mungkin karena faktor kurang kaya saja Nah Maka disitulah Kemudian Dalam proses perjalanannya Sangat mungkin terjadi CLBK Dan seterusnya Ya Jadi Kenapa harus bingung Kalau memang yakin Dia calon pendamping hidup yang terbaik Calon suami yang baik Maka Lanjutkan ke pernikahan Semoga Dalam proses perjalanannya Kalau suami tadi Atau istri Ya Yang ditolak tadi Itu bisa mempresentasikan dirinya dengan baik Bisa menempatkan dirinya dengan baik Di tengah-tengah keluarga Semoga setelah itu Hubungan Yang awalnya renggang Yang awalnya tidak diterima Bisa berjalan Harmonis Seperti yang kita harapkan Ya Oke Begitu Pertanyaan yang kedua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Iib Aku punya pacar Dan pacarku Selalu curigaan Sama aku Aku harus bagaimana Ya kalau Tidak mau dicurigai Tidak usah punya pacar Itu paling aman Kita bisa menjalani hidup Masa muda kita Untuk mengejar cita-cita Dengan tenang Maka saya bilang kan Kalau bisa Tidak punya pacar Tidak usah punya pacar lah Karena punya pacar itu Melelahkan ya Bayangkan saja konflik Dari pagi Kemudian Sampai pagi lagi Sementara rumahnya berbeda Mencoba melakukan Klarifikasi dengan chatting Malah salah faham Dengan telpon Malah berantem Ya Kalau orang sudah menikahkan Enak Satu rumah Ada persoalan Ya dirembuk disitu Orangnya ketemu Karena memang bahasa Komunikasi dengan chatting Komunikasi dengan telpon Itu nilainya tentu Tidak sebaik Ketika orang berjumpa langsung Jadi Rumitnya dan melelahkannya Pacaran itu Semua persoalan Itu penyelesaiannya Harus ter-delay Ya Karena itu kalau bisa Tidak punya pacar Saya pikir itu jauh lebih Enak lah Untuk masa muda ya Nanti begitu Jatuh cinta dengan seseorang Sudah siap betul Langsung menikah Dan tidak punya mantan Itu hidup jauh lebih ringan Jauh lebih mudah Kenapa? Ya tidak punya kenangan Kalau orang mantannya banyak Wah itu luar biasa ya Melelahkan kesana Ingat si A Kesitu ingat si B Lihat film itu Ingat si C Dan seterusnya Jadi orang-orang yang Punya mantan banyak itu Itu adalah orang-orang yang Hidupnya sangat melahkan Ya Begitu Nah Yang lebih penting lagi Bagaimana sih kita ini Agar tidak dicurigai orang Macam-macam Ya maka kita harus membuktikan Bahwa kita ini Tidak seperti apa yang mereka sangkakan Ya Jadi manusia itu Mau teman Sahabat Tetangga Siapa saja Kan punya akalnya sendiri Punya otaknya sendiri Punya benaknya sendiri Punya hati Punya perspektifnya sendiri Semua orang bisa curiga dengan kita Dan menjadi tugas kita Untuk membuktikan Bahwa kita ini Tidak seperti apa yang mereka sangkakan Kita ini tidak seburu apa yang mereka gosipkan Begitu Ya Oke Pertanyaan yang terakhir Nah ini yang paling menarik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz Aku punya mantan Aku punya mantan Dan masih sangat Mencintai Menyayangi Dan berharap Agar mantanku bisa Segera kembali Kepadaku Apakah ada Cara Mengetahui Bahwa mantan Masih Perduli Kepada aku Karena semua Akun-akun di media Sosial Diblokir Oke Ini pertanyaan yang menarik Dan banyak sekali juga Ditanyakan ya Jadi Ketika perpisahan itu Saya bingung ya Kenapa harus saling blokir Memblokir Kenapa tidak berpisah Baik-baik saja Tetap bersahabat Tetap berkomunikasi Tetap saling dukung Tetap mendoakan Yang baik-baik Sekarang itu Memang banyak aplikasi Saya itu kan Background pendidikan Saya juga Pendidikan komunikasi Artinya cukup akrab Dengan tools Alat-alat komunikasi Berbagai Software Dan aplikasi-aplikasi Saya sudah pelajari itu Berbagai aplikasi Untuk ngecek Siapa saja Yang Rajin Men-stalker Akun-akun media sosial kita Ngepoin media sosial kita Tadi Itu tidak ada yang Betul-betul Apa ya Yang bisa Dipertanggungjawabkan Hasilnya tadi Berbagai aplikasi Yang ditawarkan Nah Jadi Walaupun Seperti Misal Whatsapp Kemudian Instagram juga Sudah ada stories Facebook juga ada stories Itu kan Bisa dilihat Siapa saja yang melihat Status yang kita Buat Tapi dengan catatan Kalau dia masih Menjaga akun Aslinya Atau akun Yang bersangkutan Akun resminya Yang jadi persoalan kan Kalau sudah Diblokir ya Tetapi kan Sebenarnya Kalau kita Mau merabah-rabah Walaupun Nilai Kesahihannya Juga tidak 100% ya Orang zaman modern Ini kan Biasa tuh Menggunakan Media sosial Ada akun Resminya Atas nama dia Ada juga Namanya Fake account Ya Nah Fake account ini Kan tidak Atas nama dia Tetapi Sebenarnya Ada berbagai Teknik Untuk bisa Mengenali Fake account Ini milik Siapa Ya Jadi Contoh fake account Dari mantan Tadi Misal ya Ada fake account Yang rajin Sekali itu Melihat Status Yang kita Pasang di stories Kita itu Atau status Di WA Ya Begitu kita cek Account yang ada Itu tadi Tidak ada Aktivitas Apapun Ya Jadi cuman untuk Ngintip-ngintip Saja Tidak pernah posting Apapun Bahkan jumlah Pertemanannya Juga sangat sedikit Nah itu biasa Digunakan oleh Manusia modern Zaman sekarang ini Misal Pengguna Facebook Di Indonesia 300 juta Mungkin By name Ya sekitar 50 sampai 70 juta Orang yang Menggunakan Ya karena Satu orang Akun resminya Satu Fake accountnya Bisa 7 akun Ya Nah jadi bisa saja Kita nginjen Dari situ Dilihat Ini kok Akun ini Rajin sekali Dan Paling awal Melihat Status Yang kita Pasang Ya Bisa jadi Ada kemungkinan Yang bersangkutan Masih punya Keinginan Untuk mengetahui Apa yang terjadi Dalam hidup kita Tetapi Dia betul-betul Jaim Jangan sampai Konangan Karena akun resminya Tetap Diblokir Ya Kalau kemudian Lebih beruntung Lagi Kita bisa Ngecek Pertemanannya Itu nanti Akan Kelihatan Jadi Kalau misalnya Dari akun Tadi Kita tahu Nama teman-teman Dia Ada salah satu Teman akrabnya Teman kuliahnya Teman kerjanya Yang terhubung Dengan fake Akun Tadi Nah maka Prosentase Kemungkinan Itu akun Dari mantan Tadi Semakin besar Ya Tetapi ya tadi Butuh ketelitian Kalau pengen Jalan pintas Menggunakan aplikasi Saya pikir Sulit ya Karena Aplikasi kan Lebih banyak Bentuknya Game-game Saja itu ya Dan Tentu Facebook Dan lain-lain Itu menjaga Privasi Orang juga ya Kalau stories kan Memang Tujuannya Untuk dilihat Tapi kalau Kemudian Yang men-stalker Tadi Itu juga Dijaga Privasi Mereka Apalagi Google Misal kita mencari Diri kita sendiri Di Google Orang bisa saja Menggunakan mode Penyamaran Di Google Lebih hati-hati lagi Agar jangan Konangan oleh Mantannya Nah Tetapi di luar Semua itu Saya pikir Yang paling penting Sekarang adalah Bagaimana Mempresentasikan Diri dengan baik Ketika Misal nih Mantan ini Tidak mau lagi Mendengarkan Penjelasan Yang kita berikan Ya tidak apa-apa Kan kita bisa Memberikan Penjelasan Secara umum Sebagai status Yang kita pasang Di media sosial Kalaupun Dia tidak baca Toh itu tetap Memberikan manfaat Untuk banyak orang Tapi kalau kemudian Dia tetap Kepo Tetap pengen tahu Ya semoga Itu bisa membuka Hati yang bersangkutan Ya Dan kalau memang Punya keinginan Untuk kembali Kepada mantan Prinsip Jangan pernah Lelah Untuk Berdoa Agar dia Kita bisa Segera kembali Kembali Dengan Kesadaran Seutuhnya Kembali Dengan cinta Yang lebih besar Lagi Begitu Ya Demikian Semoga Bermanfaat Kita tayang Setiap malam Jam 9 Di Youtube Channel Iib Wijayanto Atau juga Bisa Kalau nyari Langsung dengan Hashtag Solusif Di Youtube Nanti akan Keluar Playlistnya Ya Dan jangan lupa Juga Untuk Subscribe Channel Iib Wijayanto Untuk Indonesia Yang lebih Baik Ya Demikian Semoga Bermanfaat Mohon maaf Kalau banyak Kurang Dan khilafnya Wallahu'alam Bissawab Billahi Taufiq Walhidayah Sumas Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaatuh